Proses pemadaman api di TPA Sarimukti Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat hingga kini masih terus dilakukan. Dampak nyantrian puluhan truk pengangkut sampah mengular. Sementara pemerintah setempat memanfaatkan lahan 2 hektare untuk membuang sampah hingga TPA Sarimukti dibuka kembali. Beginilah kondisi tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sejumlah truk pengangkut sampah terlihat tidak bisa masuk ke area pembuangan sampah karena basi ditutup sementara akibat terbakar. Supir truk sampah harus antri, bahkan terpaksa menginap semalam untuk mendapatkan giliran basuk timbangan. Untuk menampung sampah warga Kabupaten Bandung Barat, pemerintah setempat menyiapkan lahan 2 hektare di sebelah TPA Sarimukti. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat hingga saat ini basi mencari tempat TPA darurat untuk membagi pembuangan sampah. Nah, hari ini kami hitung, kiranya darurat itu bisa kita gunakan untuk beberapa hari. Di samping melihat perkembangan di sini, kalau ini api sudah tidak ada dan dinyatakan aman oleh BNPB dalam hal ini, kita bisa aktifkan kembali setelah kita lihat di sini. Kebakaran di TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Jawa Barat hingga saat ini basi belum berhasil dipadamkan. Waterbombing dilakukan untuk membantu proses pemadaman area yang sangat luas tersebut. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusumah, TV One, mengabarkan.